. Bencana alam banjir kembali melanda kota Sintang, Kalimantan Barat. Beberapa ruas jalan dan permukiman warga yang berada di bantaran Sungai Kapuas dan Melawi terendam, berdasarkan pantauan Tribun Pontianak, ruas jalan Sintang Binjai sudah terendam air. Jalan permukiman di Kelurahan Ladang juga terendam. Tinggi permukaan air bervariasi. Ada yang semata kaki, bahkan ada yang hampir selutut orang dewasa. Beberapa kendaraan roda dua milik masyarakat tampak sudah diparkir di tempat aman, supaya tidak terjebak ketika banjir semakin tinggi. Banjir pasang Sungai Kapuas juga merendam ruas jalan permukiman warga di Kelurahan Ladang. Warga menyebut, volume air naik sangat cepat. Warga yang terdampak banjir sudah melakukan antisipasi dini. Panggung di dalam rumah yang sempat dibongkar, kembali dibuat untuk mengamankan aset. Seperti yang dilakukan oleh Indra. Rumah dan warung kopi miliknya di Kelurahan Ulakjaya sudah terendam oleh banjir sejak kemarin, termasuk akses jalan, pemerintah Kabupaten Sintang, sudah mencabut status tanggap darurat banjir sejak 3 November 2022 lalu. Namun, statusnya bisa kembali diaktifkan jika diperlukan, bisa diaktifkan lagi jika diperlukan, kata Dandim 1205 Sintang, Letkol Infanteri Kuku Suharwiono. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!